Dua atlet dari kontingen Jambi diduga kabur dari karantina yang disediakan oleh pihak PON ke-20 Papua. Pihak dari KONI Jambi lantas buka suara terkait kabar ini. Kabupaten Humas KONI Provinsi Jambi, Maskun Sofian, membantah. Dua atletnya kabur dari tempat karantina PON ke-20 Papua. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Adam Monang Widiyoko yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Monang. Baik, Dea. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis dua kontingen Jambi ya disebutkan ini dianggap kabur dari tempat isolasi di Papua? Baik, Dea. Cerita sebelumnya ini melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada sebanyak 83 kasus COVID-19 teridentifikasi pada penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Lalu, lebih lanjut, Menkes menambahkan pihaknya mengamati ada tujuh atlet yang sebelumnya sudah teridentifikasi COVID-19 dan berhasil keluar dari tempat isolasi sebelum selesai masa isolasinya, yakni selama lima hari. Dan atlet itu pun berasal dari yang satu orang dari Tarakan, kemudian dua orang menuju ke Jambi, tiga orang menuju Sidoarjo Jawa Timur, dan satu orang lagi menuju ke Yogyakarta. Begitu, Dea. Oke, lalu bagaimana konfirmasi dari pihak atlet dan juga KONI Jambi terkait kabar ini? Baik, Dea. Kabit Humas KONI Provinsi Jambi, yakni Mas Kunsofwan, mengatakan bahwa dua orang kontingin asal Jambi itu bukan kabur dari karantina yang disediakan oleh pihak PON. Hal ini sudah dikonfirmasi dengan adanya video klarifikasi dari keduanya, yakni KOPLI sebagai ofisial cabur sepatu roda, kemudian M. Rafi Akbar sebagai atlet sepatu rodanya. Begitu, Dea. Oke, lalu bagaimana terkait cerita dari para kontingin sepatu roda sendiri? Dari video klarifikasi tersebut, KOPLI dan Rafi terjadwalkan tiket pulang pada tanggal 5 Oktober 2021. Sebelum pulang, keduanya ikut tes PCR pada tanggal 4 Oktober di mes sepatu roda Asrama Bupar, Kota Jayapura. Kemudian pada tanggal 5 Oktober, hasil PCR belum keluar. Lantaran belum keluar, keduanya diarahkan untuk tes antigen di Bandara Jayapura Sentani dengan hasil negatif. Kemudian akhirnya terbang ke Jakarta dan di Jakarta pun tidak dilakukan tes kembali dan langsung bertolak ke Jambi pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sampai di Jambi pun pada pukul 14.00 WIB, keluar hasil tes PCR dari Papua dengan keterangan dipeduli lindungi positif. Kemudian di Jambi, keduanya langsung diarahkan untuk isolasi ke isoter LPMP di Tranepura, Kota Jambi. Yang kemudian keduanya melaksanakan isolasi terpadu di LPMP dari tanggal 7 Oktober sampai saat ini. Begitu deh ya. Baik. Di mana tadi juga Rekam Monang sudah berhasil mewawancarai manajer sepatu roda PON ke-20 Papua. Dan juga ada M. Raffi Akbar selaku atlet sepatu roda PON ke-20 Papua. Saya bersama atlet saya dengan bernama M. Raffi Akbar. Kami berdua bukan melarikan diri dari karantina di Papua seperti yang diberitakan pada media-media. Kami melakukan swab PCR pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB, di asrama tempat kami menginap, yaitu Yain Fatul Hamnuluk, mengidatangi petugas PCR. Karena jadwal tiket pulang kami menuju Jakarta itu tanggal 5 pukul 10.05 WIB. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2021, kami menuju Bandara Asentani dan menunggu hasil swab PCR pada aplikasi peduli lindungi. Karena waktu semakin dekat pada jadwal penerbangan, akhirnya kami diarahkan untuk melaksanakan swab antigen. Alhamdulillah semua dengan hasil negatif dan terbang ke Jakarta. Pada tanggal 7 Oktober 2021, saya bersama atlet saya menuju tempat isolasi terpadu di LPP Jambi. Saat ini kami sudah 8 hari di sini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja.